Intro Di sebuah pedesaan yang sangatlah kaya akan sumber alam Terdapat sumber mata air yang mengalir dengan derasnya ke sebuah sungai yang terletak di sebelah barat dari Istana Kerajaan Land of Dawn Sumber mata air tersebut nampaknya terlihat sangatlah bersih dan juga jernih Sehingga membuat aliran sungai menjadi baik Yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh seluruh penduduk yang berada di kawasan desa Namun hal ini sotak menjadi malapetaka yang lantas melanda dan juga menerjang kawasan desa tersebut Sejumlah pasukan bersenjata dengan cepatnya Yaitu mereka mengambil alih daerah kekuasaan dan juga membuat sejumlah kerusakan yang terbilang sangatlah hebat Hal ini bertujuan yaitu karena mereka memiliki sebuah siasat Yaitu untuk menjalankan sebuah perintah perang yang telah ditetapkan Akibat peristiwa tersebut dapat terburuk semakin kian terasakan Seorang pemuda yang menjadi korban dari peristiwa mengerikan itu Lantas dirinya sotak menyuarakan kebenaran Dan juga ia berjanji bahwa pada suatu hari nanti dia akan membalaskan rasa dedamnya yang terbilang sangatlah tinggi Sosok seorang pemuda tersebut yaitu adalah Bruno Ia diwarisi dengan segala kemampuan yang terbilang sangatlah kuat dan juga terbilang sangatlah hebat Bruno adalah sosok seorang anak malang Yang lahir dan juga dibesarkan di sebuah pemukiman kumuh yang berada di kota besar Ia termasuk sosok anak yang lemah diantara yang lainnya Akan tetapi hal ini tidak membuat dirinya menjadi rendah diri Ia masih mempunyai angan kebebasan dan juga suatu ambisi yang terbilang sangatlah tinggi Suatu hari Bruno mengalami sebuah kejadian yang tidak akan pernah dia lupakan Kejadian ini sangatlah mengerikan yang sotak membuat Bruno terpaksa harus kehilangan kedua kakinya Yaitu saat dirinya sedang berusaha untuk menyelamatkan teman hidupnya Kejadian tersebut lantas membuat Bruno menjadi sangatlah terpukul Dan juga membuat dirinya menjadi sangatlah pasrah akan kehidupan yang telah dia alami Bruno yang terkenal pria lantas seketika itu pun sotak berubah menjadi sosok yang pendiam Dan hal ini tentunya berdapat pada kehidupan Bruno yang awalnya positif Dan sekarang sotak berubah menjadi negatif Yaitu dikarenakan beberapa peristiwa mengerikan yang telah dialaminya Semua kejadian yang memilukan ini lantas terdengar oleh para sekumpulan ilmuwan yang berasal dari para kaum Eribisio Mereka adalah sekumpulan orang hebat dan juga jenius yang menolak akan kekerasan sebuah peperangan Para ilmuwan Eribisio tersebut merasa kasihan atas musibah yang telah dialami oleh Bruno Akan tetapi mereka juga dibuat kagum atas keberanian Bruno dalam hal menyelamatkan teman hidupnya Akhirnya mereka memutuskan Yaitu untuk menolong Bruno dengan cara membuatkan Bruno sebuah kaki mekanik Mereka menggunakan teknologi yang paling hebat dan juga teknologi yang terbilang sangatlah canggih yang berasal dari kota itu Layaknya sebuah teknologi robotik yang terlihat baik Dengan maksud dan juga tujuan yaitu untuk menciptakan sebuah sepasang kaki buatan tersebut Dan dari sinilah awal cerita dari Bruno yang telah suatu saat nanti Dirinya akan menutaskan segala peperangan dan juga segala kerusakan yang terjadi di belahan bumi manapun hingga selama-lamanya Setelah para ilmuwan Eribisio berhasil menyelamatkan Bruno dengan teknologi kaki buatannya Bruno terkejut ketika kedua pasang kaki tersebut dipasangkan secara baik kepada dirinya Seketika itu pun dia bangkit dan juga merasakan kaki baru miliknya ini Yang sotak dapat membawa dirinya melesat bagaikan tiupan angin yang sangatlah cepat Dia merasa bahwa dirinya seperti layaknya mengendalikan sebuah robot yang sangatlah canggih Sebagai rasa terima kasih Bruno Dia lantas bersumpah dan juga berjanji kepada dirinya Yaitu untuk melindungi kota ini dengan segenap kemampuannya hingga titik darah penghabisan Sebagai pelengkap, mereka para ilmuwan Eribisio tersebut Lantas membuatkan kembali sebuah senjata berbatuk bola Yang terlihat mudah bersinergi dengan sebuah kaki mekanik yang dimiliki oleh Bruno Sejak pada saat itu, siapapun orang yang mencoba mengusik kota ini dari wilayah kekuasaan Eribisio Dirinya akan berhadapan langsung dengan Bruno yang tak kenal ampun Kemudian, Bruno lantas mendapatkan sebuah julukan yang bernama The Protector of Eribisio Atau yang berarti seseorang yang sangatlah perkasa Dalam kisah yang lainnya, Bruno bertemu dengan Herli Yang merupakan sosok seorang penyihir muda yang berasal dari Dark Wizard Dia bertekad untuk membantunya Yaitu dalam menghancurkan sebuah organisasi jahat yang berasal dari wilayah tempat kelahirannya Dan sejak pada saat itu, Bruno ikut bapak tualang di line of dawn bersama dengan teman-temannya Lewat kaki andalanya, dia siap menghancurkan semua musuh-musuhnya Wait for it Oh, sorry Woohoo! You feel that? I'm on top of the world! Hey, very nice kick! Give me the ball! You feel that? 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 Terima kasih.